Hai, saya David. Hari ini saya akan mengupas sedikit tentang SITEP dalam produk Highlight ACS Group. Pada dasarnya, sesuai dengan namanya, SITEP adalah metode awal sebelum kita menentukan tipe Fortigate yang akan digunakan di jaringan Anda. Tujuan dari SITEP ini adalah untuk mendeteksi tingkat keretanan yang ada saat ini melewati jaringan Anda. Bagaimana caranya? Pada dasarnya, kita akan plug-in device seperti ini ke jaringan Anda, either di atas core atau bersebelahan dengan core tersebut. Ada dua metode SITEP. Yang pertama, mirroring dan transparan. Pada mirroring, Fortigate akan diletakkan bersebelahan dengan core suite. Yang mana trafik dari core tersebut dilempar langsung ke arah Fortigate. Yang kedua adalah transparan. Fortigate akan diletakkan di atas core suite sebelum masuk ke dalam router internet. Namun, metode ini membutuhkan downtime pada saat implementasinya. SITEP ini akan memakan waktu 3-5 hari. Di sana kita akan dapat banyak aplikasi vulnerability yang terdeteksi oleh IPS. SITEP juga akan detect malware dan bad map yang ada di sistem walaupun mungkin belum terasa efeknya pada operasional. Kemudian, dari list tipe aplikasi yang melewati traffic, apa saja yang merupakan kategori high risk dan dari mana IP-IP tersebut berasal. Di sisi productivity, kita juga bisa melihat berapa bandwidth yang digunakan di masing-masing aplikasi per kategori. Kita juga bisa melihat potensi kejanggalan traffic. Misalnya, di jam-jam yang harusnya tidak happy bandwidth, namun report menunjukkan hasil yang sebaliknya. Fortinet Indonesia baru-baru ini mengeluarkan pernyataan. Pengguna internet di Indonesia sudah sampai 202 juta. Itu adalah ranking 8 di dunia. Di e-commerce, kita sudah mencapai ranking 1. Di mana 55% pemakaian adalah pengguna mobile. Dan ini semakin tidak bisa kita hindari ke depannya dengan majunya kebiasaan work from anywhere. SITEP kita gunakan sebagai basis rekomendasi tipe FortiGap yang cocok kita tempatkan sebagai layar pertahanan saber pertama Anda. Sebagai next generation firewall yang liberi-nya terus terupdate dengan perkembangan terakhir. Jadi, bagaimana kita mengamankan jaringan pusat Anda? Let's discuss with us. Terima kasih telah menonton!